Halo sahabat misafah yang berbahagia dan bersuka cita dimanapun kalian berada Salam Yusuf Maria dan Yusuf Kali ini saya Diakon Krishna dan saya Diakon Bagas Akan membahas tema tentang Tahun Orientasi Pastoral Nah apa itu Tahun Orientasi Pastoral? Diakon Bagas jelaskan Tahun Orientasi Pastoral adalah saat dimana para frater diberi kesempatan untuk belajar berpastoral setelah menyelesaikan studi teologinya Hidup bersama umat di gereja, di parogi untuk belajar melayan Nah dalam tema Tahun Orientasi Pastoral kali ini kami akan mendatangkan dua orang frater yang sudah dan baru hangat-hangat sekali Baru pulang dari permisi Nah melaksanakan Tahun Orientasi Pastoral itu tadi Nah kami ingin mengulik bagaimana isah mereka Apakah mereka mengalami berbagai perasaan Tantangan Tantangan, suka cita atau apapun Nah nanti silahkan disaksikan Nah saat ini saya sudah berdama dengan salah satu frater yang sudah selesai menjalani Tahun Orientasi Pastoral Bisa disingkat dengan Tahun Top lah Nah siapakah dia kita kenalan dulu Ter silahkan kenalan dulu Oke Halo perkenalkan saya Frater Ignatius Andrianto MSF bisa dipanggil Frater Andri MSF Frater Andri itu kemarin menjalani Masa Top dimana? Oke saya menjalani Masa Tahun Orientasi Pastoral di Paroki Santa Prawan Maria Lasallet Lato Lato? Lato itu dimana ya Ter? Oh iya Lato itu ada di bagian Indonesia Timur di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kuskupan Larantuka Wow jauh ya Dari Jawa ke Lato ke Flores ya Bagaimana Ter? Perasaan awal menerima perutusan ke Flores atau perasaan awal datang ke sana itu gimana rasanya? Oke Silahkan Pengalaman pertama adalah mungkin tertantang Karena disana di tempat yang baru, budaya baru, orang-orang yang baru yang belum punya background, situasi disana Seperti apa Ya jadi kayak merasa saya bisa atau mampu Tidak untuk beradaptasi, berjumpa dengan orang-orang disana, umat disana Ada rasa takut gak Ter waktu itu? Ya mungkin awalnya sampai disana itu mulai takut Karena bagaimana cara perkenalan, beradaptasi dengan orang-orang muda yang ada disana Tadi kan Frater Andri mengatakan perasaan awal itu tertantang dan ada rasa takut Sekarang kita tanya lagi, lebih jauh lagi Nah pernahkah Frater selama satu tahun menjalani masa top itu Mengalami perasaan entah pengalaman tertantang atau pengalaman sedih atau pengalaman menggembirakan Atau pernah mengalami pengalaman yang membuat Frater itu berpikir keras tentang panggilan Frater Silahkan diceritakan satu saja, pengalaman paling mengesan lah istilahnya Oke, dari tantangan tadi yang mungkin sulit beradaptasi Tapi dari tantangan itu akhirnya bisa membuat pengalaman yang gembira Gembira Jadi Beradaptasi jadi gembira Ya betul sekali Jadi pengalaman gembira itu adalah mungkin awalnya takut untuk berkenalan lalu berinteraksi dengan umat disana Tapi ternyata apa yang dipikirkan sebelumnya tadi yang merasa takut Takut Itu akhirnya ternyata bisa terjawab Mereka itu dengan terbuka menerima orang-orang baru Lalu merasa ada rasa kekeluargaan yang kuat antara mereka Jadi yang awalnya takut, canggung akhirnya bisa dengan santai, gembira, ceria Ceria Berjumpa dengan mereka, cerita dengan mereka Happy ending ya istilahnya Ya betul sekali Ya Tapi ada gak, ada kah yang pengalaman yang membuat Frater itu berpikir wah ini panggilan saya Saya merasa inilah saya MSF sejati gitu loh Pernah gak berpikir seperti itu? Atau dari pengalaman yang Frater alami mungkin? Oke Mungkin kalau dihubungkan dengan panggilan MSF itu mungkin saya tertarik dengan suatu tempat bermisi Tempat bermisi Ya disana kan gereja paroki terbagi menjadi 6 stasi Oh banyak ya 6 stasi ya Ini ada gereja-gereja kecil Setiap minggu ke stasi ke stasi Ya dari situ kayak panggilan menjadi seorang misionaris itu Apa ya mulai membara di dalam diri Karena bisa mencoba belajar di tempat-tempat yang baru lalu berjumpa dengan umat Begitu Umat baru, budaya baru, situasi baru Nah mungkin cukup kali ya sharing-sharing kita sudah banyak Semoga ini juga bisa menambah sedikit ya sedikit Lawasan tentang bagaimana Frater itu Frater Andri mengalami Menjalani masa tahun orientasi pastoral Nah juga mengalami pengalaman yang tidak mudah Berjumpa dengan orang yang berbeda budaya Orang yang berbeda background Dia orang Jawa lalu datang ke Flores Itu kan perasaan yang tidak mudah juga Tapi Frater Andri akhirnya bisa melalui Dan merasakan happy ending lah dari rencana Tuhan itu atas panggilan dia Nah satu pertanyaan lagi Terri Supaya ini bisa menginspirasi banyak orang Adakah sabda Tuhan yang meneguhkan Frater selama Frater itu menjalani masa tahun orientasi pastoral Oke Sabda Tuhan yang mungkin menguatkan dan meneguhkan saya ketika masa top itu adalah dari Lukas Bab 22 ya 42 Bab 22 Ayat 42 Ayat 42 Disana dikatakan Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmulah yang terjadi Beti Frater seperti sudah menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Tuhan Jangan sampai khawatir Frater yang merencanakan tetapi Tuhan yang berkehendak Betul sekali Oke terima kasih ya Frater sering-seringnya Semoga ini juga bisa menambah sedikit insight Sedikit inspirasi atau juga menambah sedikit pengetahuan tentang tahun orientasi pastoral para Frater Nah selanjutnya kita akan berjumpa lagi dengan Frater yang satu lagi Siapakah dia? Silahkan disaksikan Nah sekarang sudah ada bersama dengan saya Frater yang baru pulang dari permisi Frater silahkan memperkenalkan diri Ya perkenalkan nama saya Frater Filipus Bimo Perbau MSF Bisa dipanggil dengan Frater Bimo Frater Bimo Baru pulang permisi dari mana Frater? Dari Pulau Nias Kalau orang-orang Nias itu menyebut Tanah Niha Oh Tanah Niha dari Pulau Nias lompat badu Ya betul Bagaimana perasaannya Frater ketika bermisi diutus ke Nias? Perasaan pertama tentu cemas khawatir Karena tempat yang baru saya kunjungi bagaimana saya bermisi Tapi akhirnya pun ketika saya datang kesana Saya bersuka cita bertemu dengan banyak orang kebudayaan baru Dan suatu banyak yang saya pelajari tentang Nias disana Dari cemas khawatir sampai ke gembira Ini pasti ada pengalaman menarik dibalik itu Kira-kira apa pengalaman yang menarik di Pulau Nias ini Sehingga mengobarkan semangat Frater sehingga bersuka cita Ya pengalaman menarik terutama ketika kunjungan ke stasi-stasi Jadi saya belajar top tahun orientasi pastoral di Santo Bonifacius Alasa Ada 50 stasi dan ada jadwal turne Nah turne harian itu yang membuat saya melihat pengalaman misi yang luar biasa Hadir di tengah-tengah umat Belajar bersama umat berpastoral Kemudian juga berbagi kisah Apa yang dibutuhkan mereka tentang iman Dan itulah yang menarik Dan lebih yang menarik lagi Disana ada jalan kaki Jalan kaki Ya 3 jam dengan dinamika Jalan kaki Ya untuk bertemu dengan umat Dari gereja pusat ke Ke stasi Oh enggak Jadi naik motor dulu Oh Kemudian ke rumah umat Baru berjalan ke stasi yang ditunjuk Sejauh 3 jam Jalan kaki Kurang lebih 3 jam Bersuka cita Ya oke dikatanya suka cita Tapi bagaimanapun Ya ada rasa capek Karena bersama ya pastor Ada tenaga katekis Suka cita oke Tapi juga ada rasa capek Tapi yang jelas ketika bertemu dengan Umat itu yang membuat saya Suka cita Oh Gitu Kira-kira ada pengalaman menarik lagi Lain yang membuat Top ini di Nias ini sangat berkesan Ya pengalaman menarik Ya pengalaman jatuh mungkin ya Pengalaman jatuh dari Jatuh menaik motor Karena ya banyak Jatuh Ketika di Nias Saya di Jawa juga Di Jawa enggak pernah Oh enggak pernah ya Jadi ketika di Nias itu kan ada Ya bukit yang tinggi itu ya Bukit yang tinggi Berbatu-batu Berbatu licin Dan Itu Bagi saya juga susah Untuk naik motor Ketika itu Ketika itu saya Berboncengan berdua ya Ketika saya naik bukit itu Kan mau sampai ini Lah yang boncengan saya Suruh saya turun Tapi dia enggak mau Ya udah Akhirnya kami jatuh bareng gitu Nah jadi itulah yang Pengalaman menarik ya Mengabarkan misi ya Api misi ya Ya selain juga Sebagai seorang misionaris Betul Bertemu dengan umat Dengan belajar bahasa mereka Belajar bahasa Nias Kira-kira belajar bahasa Nias Susah atau Gampang? Oh susah Susah ya Susah karena Bisa disapa pakai bahasa Nias Yowh Nah itu aja Karena emang sapaan untuk Mereka sering Sapaan untuk mereka Yowh Dan sebagainya itu Tapi yang lain Ya agak-agak susah Agak-agak susah ya Tapi menikmati Bisa belajar Ya bersuka Tuhan Menikmati Bersuka Cita Ya Nah untuk sampai ke Suka Cita itu Kira-kira Ada enggak nih Peneguh dari Sabda Tuhan Yang sampai hari ini dipegang Sebagai seorang misionaris Nias Kitab Suci yang menarik bagi saya Dan juga meneguhkan saya Ternyata saya juga bercerita awal-awal Saya mengalami kekhawatiran Kecemasan Kemudian Jelah berdiamika Dalam keheningan Permenungan Saya menemukan ayat Kitab Suci Dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Ephesus Bapak 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kehidupan Yang memberi kekuatan Dan itulah yang mengobarkan saya Bahwa yaudah Saya berpasrah Karena ini merupakan Panggilan Tuhan Kemudian Perutusan Tuhan Dan bagaimanapun Pasti akan dilindungi oleh Tuhan Disertai oleh Tuhan Disertai oleh Tuhan Wah luar biasa Dari awalnya cemas gelisah Tetapi juga ada rasa Pengen tahu Pengen bermisi Di tanah orang asing Di tanah nias Yang ternyata pulang Membawa sukacita Pulang membawa kegembiraan Pulang membawa pengalaman Sebagai seorang misionaris Ini sekelumit kisah Yang bisa menginspirasi kita bersama Para sahabat misafah Dimana menjalani misi Pasti selalu disertai oleh Tuhan Dan membawa Sukacita dan berkat Bagi sesama Sahabat misafah yang berbahagia Dan bersukacita Tadi kita sudah mendengarkan Pengalaman Dan kisah-kisah Dari dua orang frater ini Frater Andi Frater Andi Frater Bimo Yang menjalani Tahun Orientasi Pastoral Di Flores Dan di Nias Ada dua hal Yang menurut saya mirip Yang pertama adalah Pengalaman awal mereka tadi Dimana mereka mengalami Perasaan awal cemas Takut Khawatir Atau mikir macam-macam Dan Sabda Tuhan yang dipilih Itu dua hal yang menurut saya Senada dan mirip Bahwa ganda Tuhan itu Pasti akan Selalu Happy ending Seperti yang sudah Dialami oleh Ter Andri Dan Ter Bimo Di tempatnya Masing-masing Sahabat misafah Bersama Tuhan Pasti ada jalan Dan jalan itu membawa kita Kepada pengalaman baru Dan juga Kegembiraan Dan kebahagiaan Maka Untuk Sobat misafah Anak-anak muda Jangan ragu Come join us Karena ternyata Bermisi Itu Menggembirakan Bermisi Membawa Tuhan Tetapi juga Kita menemukan Tuhan Dan kita Merasa Bahagia dan Sukacita Sahabat misafah Sampai jumpa Di lain kesempatan Salam Yusuf Maria dan Yusuf